Saudara, pengiriman udang lobster dari kawasan Semelu, Aceh mencapai 1 ton per bulannya. Namun sejumlah pengusaha lobster di Semelu mengeluhkan karena minimnya alat transportasi pengiriman. Mereka berharap adanya transportasi rutin yang mampu mengangkut lobster untuk dijual ke luar Semelu. Armada transportasi pengiriman barang baik darat, laut maupun udara merupakan hal utama yang menjadi keluhan sejumlah pengusaha lobster di Kabupaten Semelu, Aceh. Seperti yang dikeluhkan pengusaha lobster di Desa Sukadamai, Sinabang. Biasanya jika pengusaha mengirimkan lobster tersebut dalam 100 kg ke pasar nasional seperti Jakarta, maka pengusaha akan merugi sebanyak 20 hingga 30 kg. Ini dikarenakan transportasi yang terbatas dan memakan waktu lama dalam proses pengiriman. Per kilogramnya udang lobster berada di kisaran harga 200 hingga mencapai 1 juta rupiah per kilogramnya, tergantung dari jenis lobster itu sendiri. Di kawasan Semelu sendiri banyak terdapat jenis lobster bambu, batik, kipas, hingga lobster maradona yang mencapai 1 juta rupiah lebih per kilogramnya. Kan ada satu minggu 120 kg baru kita kirim ke Jakarta melewati Melambu. Kabupaten Semelu merupakan salah satu pulau terluar Indonesia sebagai salah satu pulau penghasil lobster terbanyak di Aceh maupun Indonesia. Rata-rata perharinya pengusaha lobster tersebut mampu menghasilkan 50 hingga 100 kg lobster dari nelayan lokal yang kemudian dirawat hingga mencapai bobot 200 gram lalu dipasarkan ke pasaran.